WHO serukan dunia isolasi Cina karena darurat virus corona, hoax atau fakta? Anda sedang mendengarkan Bern Report Hoax atau Fakta bersama saya Bernhard Faras. Situs eramuslim.com memuat sebuah artikel berjudul Darurat Corona, WHO serukan dunia isolasi Cina. Artikel tersebut menjelaskan bahwa World Health Organization atau yang biasa disebut WHO menyuruhkan negara-negara di dunia untuk mengisolasi Cina dengan tidak membiarkan warganya melakukan perjalanan ke Cina. Eramuslim.com menuliskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kabar tersebut adalah hoax. Situs berita eramuslim.com menulis bahwa Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, meminta semua negara tidak membiarkan warganya melakukan perjalanan ke Cina termasuk untuk urusan dagang. Eramuslim.com mengklaim bahwa pernyataan Tedros dikutip dari situs Reuters.com. Namun situs Reuters tidak memuat pernyataan Tedros yang dimuat dalam situs eramuslim.com. Dalam berita Reuters berjudul WHO declares China virus outbreak an international emergency, Tedros mengatakan, Dalam pernyataan Reuters, WHO tidak merekomendasikan adanya pembatasan perjalanan ataupun perdagangan dengan Cina. WHO tidak pernah menyerukan negara untuk membatasi akses perjalanan ke Cina. Kabar hoax ini telah dikonfirmasi oleh beberapa media seperti Liputan 6, Antara News, Detik, dan Tempo. Terima kasih.